Pendekar gelandangan jelit 2. Semoga tubuhnya selalu sehat walafiat dan bisa hidup beberapa tahun lagi beberapa patah kata itu betul-betul muncul dari dasar sanuberinya yang bersih. Bu Yung Tin memang seorang pendekar sejati yang jujur dan bijaksana, jarang sudah orang dapat menjadi manusia segagah dan sejujur dia dalam dunia persilatan dewasa ini. Kemunculanku dalam dunia persilatan kali ini tanpa sepengetahuan dirinya, aku pergi secara diam-diam dan ia sama sekali tidak tahu, kata Bu Yung Ciu Ti lagi. Kenapa, yang capsa ingin mengucapkan perkataan tersebut. Tapi sebelum pertanyaan itu diajukan, Bu Yung Ciu Ti melanjutkan kembali kata-katanya, Sebab aku ingin membunuh seseorang di balik sorot matanya yang sayu dan penuh kesedihan, tiba-tiba memancarkan kesedihan dan kebencian yang luar biasa. Ia pasti sangat membenci orang itu, tapi siapakah dia? Yang capsa tidak berani bertanya, dia pun tak ingin mencampuri masalah yang menyangkut 4 keluarga besar persilatan. Sinar mati Bu Yung Ciu Ti seolah-olah sedang memandang ke tempat kejauhan, seakan-akan dia sendiri ikut berada di kejauhan, lama, lama sekali akhirnya pelan-pelan ia baru berkata, Tentunya kalian tahu bukan bahwa aku adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua yang capsa membenarkan. Selama 7 tahun belakangan ini sudah 43 kali pinangan yang kutolak, Bu Yung Ciu Ti melanjutkan. Tentu saja hanya keturunan orang-orang ternama yang berhak untuk mengajukan pinangan kepada keluarga Jitseng Tong. Tahukah kau, mengapa aku tolak semua pinangan mereka, tanya Bu Yung Ciu Ti lagi. Sebab kau tak tega meninggalkan ayahmu kau keliru besar roya, kenapa aku bukan anak berbakti seperti yang dibayangkan orang lain? Aku, aku, sambil menggenggam kencang sepasang tangan sendiri, tiba-tiba serunya, aku tidak lebih hanya seorang penipu, bukan saja menipu orang lain, aku pun telah menipu diriku sendiri yang capsa terpana. Ia tak berani memandang lagi ke arahnya, sebab matanya sudah menjadi merah, air mati setiap saat mungkin akan meleleh keluar. Ia tak ingin menyaksikan perempuan menangis, dia pun tak ingin tahu apa sebabnya perempuan itu menangis. Sayang, perempuan itu telah mengemukakan sendiri sebab-musabapnya. Selama ini aku menolak pinangan orang lain lantaran aku selalu menunggu dia yang datang meminangku dia. Siapakah dia apakah orang yang hendak dibunuhnya itu? Akhirnya air mati meleleh keluar membasai pipi Bu Yung Ciu Ti, kembali ia berkata, ia pernah berjanji akan datang kemari bahkan berulang kali memberikan janjinya, namun ia tak pernah datang, seorang laki-laki yang tak berperasaan telah menggunakan perkawinan sebagai umpan untuk menipu seorang gadis yang mudah jatuh cinta, bukan hanya dia seorang yang pernah mengalami tragedi semacam itu. Ya, sejak dahulu sampai sekarang, tragedi itu sudah berulang kali terjadi, bahkan hingga kini setiap waktu setiap saat mungkin akan terulang kembali tragedi semacam ini. Yan Capsa tidak bersedih hati oleh tragedi yang menimpanya. Sebab tragedi yang menimpa dirinya terhitung suatu tragedi yang sungguh-sungguh menyedihkan hati. Tragedi orang lain, sulit untuk menembusi perasaan hati manusia semacam Yan Capsa. Aku kenal dengannya pada usia 16 tahun, ia suruh aku menunggu dirinya selama 7 tahun, kata Bu Yung Ciu Ti. 7 tahun? Betapa panjangnya waktu? Dari usia 16 sampai usia 23, bukankah masalah usia merupakan masa terindah bagi seorang gadis remaja? Dalam kehidupan seorang manusia, di dunia ini, ada berapa banyak masa 7 tahun seperti ini? Yan Capsa mulai menghela nafas dalam hati kecilnya. Ia suruh perempuan itu menunggu selama 7 tahun, hal ini sama artinya telah menipu dirinya. Ia mengira perempuan itu pasti tak dapat menunggu selama ini, ia mengira dalam 7 tahun kemudian ia pasti akan melupakan dirinya. Yan Capsa adalah seorang pria, tentu saja ia sangat memahami perasaan seorang pria. Tapi apa yang direnungkan tidak sampai diutarakan, ia dapat merasakan bahwa 7 tahun dalam penantian adalah suatu pengalaman yang tak akan terlupakan untuk selamanya, selama itu berapa banyak air matu telah dicucurkan, berapa banyak siksaan telah dirasakan. Sudah kau lihat bocah tadi kembali Bu Yung Ciuti bertanya, dia bukan adikku bukan ya, bukan. Dia adalah puteraku, anak hasil hubungan gelapku dengan orang itu sekali lagi Yan Capsa tertegun. Sekarang dia baru mengerti kenapa ia mesti menunggu selama 7 tahun, kenapa begitu membenci orang itu. Bahkan sekarang dia sendiri pun ikut berduka atas tragedi yang menimpa perempuan itu. Aku memberitahukan kesemuanya ini kepadamu bukan lantaran agar kau ikut bersusah hati atas musibah yang menimpa diriku, kata Bu Yung Ciuti lagi. Secara tiba-tiba saja suaranya berubah menjadi dingin, sinar matanya yang sayu ikut berubah pula menjadi setajam sembilu. Ku undang kedatanganmu kemari karena aku berharap agar kau bunuhkan seseorang bagiku, ia melanjutkan ketus. Membunuh orang itu ya, benar sayang, aku hanya membunuh dua jenis manusia orang-orang yang mempunyai ikatan dendam dengan Mu Yan Capsa mengangguk. Dan yang sejenis lagi adalah orang-orang yang ingin membinasakan diriku, ia menambahkan. Sesudah berhenti sejenak, katanya lagi, maka dari itu aku berharap agar kau dapat memahami satu hal katakanlah kata Bu Yung Ciuti. Bila kau bertekad ingin membinasakan orang itu, maka kau harus turun tangan sendiri, sebab tali simpul yang membelenggu dirimu hanya bisa dibebaskan olahmu sendiri tapi aku tak dapat berbuat demikian. Kenapa sebab? Sebab aku tak ingin bertemu lagi dengannya apakah karena kuatir setelah bertemu lagi dengannya nanti maka kau menjadi tak tega untuk turun tangan sepasang tangan Bu Yung Ciuti mengepal semakin kencang. Tentu Yan Capsa mengetahui apa yang sedang dipikirkan perempuan itu, ia menghala napas panjang. A-a-a-a-i, bila tak tega, buat apa mesti membinasakannya ia berbisik. Bu Yung Ciuti menatapnya tajam-tajam, tiba-tiba ia berkata, aku pun berharap kepadamu agar kau bisa memahami tentang satu persoalan, Coba katakan aku bertekad membinasakan orang itu, bahkan engkau pula yang harus melaksanakan tugas ini. Kenapa? Sebab orang itu bernama Chia Siau Hang. Chia Siau Hang dari Telaga Liok Sui O'u kata Yan Capsa dengan wajah agak berubah. Ya, dialah orangnya di ruang tengah perkampungan Sin Kiam San Ceng yang berada di Bukit Cui Im Hang Telaga Liok Sui O'u, terbentang sebuah papan nama yang besar sekali. Di atas papan nama itu terukir lima huruf besar, lima huruf yang terbuat dari emas, tian hitif it kiam pedang nomor wahid, di dunia. Bukan berarti orang-orang dari perkampungan itu tekebur dan membanggakan diri dengan memberi julukan buat perkampungan sendiri. Julukan itu mereka dapatkan dari hadiah para jago pedang yang bertanding di puncak Bukit Hoasan, Dengan setai lemas murni tiap orang, mereka ciptakan papan nama itu dan diberikan untuk Chia Tian. Chia Tian adalah pemilik pertama dari perkampungan Sin Kiam San Ceng. Kejadian ini sudah berlangsung lama, lama sekali, sekalipun huruf emas pada papan nama itu masih memancarkan sinar gemerlapan, nama julukan Tian Hitif It Kiam sudah tidak berwujud lagi. Pada seratus tahun belakangan ini, sudah tiada seorang manusia pun yang dapat disebut jago pedang nomor wahid, di dunia. Kejayaan serta ketamoran Sin Kiam San Ceng pun makin lama ikut semakin redup sehingga tiba pada generasi ini. Ya, generasi sekarang memang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, sebab pada generasi sekarang telah muncul seorang manusia yang luar biasa, bukan ilmu pedangnya saja yang lihai, bahkan sastrapun tak kalah hebatnya. Orang ini pernah mengalahkan Hoa Sao Kun seorang jago pedang dari perguruan Hoa San pada 13 tahun berselang. Ketika itu dia baru berusia 11 tahun, sejak dilahirkan, orang ini seakan-akan telah membawa datang segala kebahagiaan dan kejayaan. Setelah ia dilahirkan, tak seorang manusia pun di dunia ini dapat menandingi kejayaan serta ketenaran yang diperolehnya. Dia adalah seorang jago pedang yang tiada duanya di dunia ini, seorang manusia berbakat dari dunia persilatan. Bukan saja ia cerdik, gagah dan perkasa, ia pun seorang pendekar sejati yang berjiwa jujur dan penuh kebijaksanaan. Dalam sejarah kehidupannya, walaupun siapapun juga orang itu, jangan harap bisa menemukan setitik kelemahan dari tubuhnya. Orang itu bukan lain adalah Sam Sao Ya, cuan muda ketiga, dari perkampungan Sin Kiam Sam Cheng. Orang ini tak lain adalah Chia Xiao Hong. Suasana dalam hutan sangat kening, di tengah kelembaban udara di sekitar tempat itu, terendus bau daun yang mulai membusuk. Tapi yang Capsa seolah-olah tidak merasakan bau itu, bahkan napasnya nyaris terhenti ketika mendengar nama orang itu. Lewat lama, lama sekali, ia baru menghembuskan napas panjang. Aku mengetahui orang ini, demikian bisiknya. Ya, sudah tentu kau harus tahu, sebab kalian masih mempunyai sebuah janji yang tak akan buyar sebelum mati. Yang Capsa tak dapat menyangkal perkataan itu, katanya, Ya, aku memang telah berjanji untuk menjumpainya kau tak pernah batalkan setiap perjanjian yang telah kau buat, bukan tanya buyung ciuti. Selamanya tak pernah kalau begitu perjanjianmu kali ini mungkin adalah perjanjianmu yang terakhir masa ia pernah kusaksikan permainan pedangmu, Tapi kau masih bukan tandingannya kalau sudah tahu, mengapa masih menyuruh aku untuk membunuhnya. Yang Capsa tertawa getir, sebab kau telah bertemu dengan kukawilmu. Pedangnya sudah berhasil melebur jadi satu dengan perasaan dan jiwanya, hampir boleh dibilang telah melampaui batas maksimal dari suatu permainan pedang. Dia memang seorang yang berbakat, aku pun pernah menyaksikan dia turun tangan, yang Capsa menghela nafas. Sudah kau temukan juga titik kelemahan di balik permainan pedangnya masa dalam permainan pedangnya masih ada titik kelemahan? Tidak mungkin ada-ada. Sungguh ada pasti ada, meski hanya setitik saja dan kau tahu. Hanya aku seorang yang tahu mencorong sinar tajam dari balik mati yang Capsa. Ia percaya apa yang dikatakan bukan kata-kata bohong, seandainya di kolong langit masih ada seorang yang mengetahui titik kelemahan dalam permainan pedang Sam Sawya, maka orang itu pasti adalah dia. Sebab mereka pernah saling mencintai. Atau paling sedikit dikala mereka akan memiliki bocah itu, jiwa dan raga mereka pernah bersatu. Hanya seseorang yang amat dicintainya yang akan mengetahui rahasia tersebut. Bagi seorang jago pedang yang tiada taranya di dunia ini, titik kelemahan di dalam permainan pedangnya merupakan suatu rahasia yang paling besar dalam sejarah hidupnya. Bukan saja sepasang matanya saja yang memancarkan sinar tajam, jantung yang Capsa ikut berdebar keras. Dia seorang yang berlatih pedang pula. Ia telah mempersembahkan semua jiwa dan cintanya kepada pedangnya. Persembahan bukan hanya suatu persembahan yang agung, melainkan suatu pengorbanan pula yang harus dibayar dengan segala kesengsaraan dan kesulitan. Tapi pengorbanannya bukan suatu pengorbanan yang sia-sia. Sinar kebanggaan di saat berhasil merenggut kemenangan, sudah cukup untuk menyinari seluruh kehidupannya. Tujuannya berlatih pedang adalah untuk mencari kemenangan, bukan mencari kematian. Ya, sudah pasti tidak. Maka dikala ada kesempatan untuk mencari kemenangan, siapakah yang sudi melepaskannya dengan begitu saja. 5. Ketika menjumpai sinar matanya yang mencorong, Bu Yung Ciu Ti segera memahami bahwa orang itu sudah dibuat tertarik oleh perkataannya. Dengan cepat ia berkata lebih lanjut, Oleh sebab itu di kolong langit dewasa ini hanya aku seorang yang bisa membantumu untuk mengalahkan dia, dan hanya kau seorang yang sanggup membinasakan dirinya. Kenapa hanya aku seorang? Sebab asal salah satu jurus dari ketiga belas pedang perenggut nyawamu mengalami sedikit perubahan, makakah sudah sanggup untuk membinasakan dirinya jurus yang mana jurus keempat belas sudah terang? Yang dia tahu kalau Tohmiya Capsa Kiam hanya terdiri dari tiga belas jurus, kenapa sekarang dapat muncul jurus yang keempat belas? Kalau orang lain, mungkin dia tak akan habis mengerti. Tapi yang Capsa mengerti. Walaupun Tohmiya Capsa Kiam hanya terdiri dari tiga belas macam gerakan jurus, namun perubahan yang dikandung di dalamnya justru terdiri dari empat belas perubahan. Pada perubahan yang terakhir itulah terkandung seluruh inti sari dari jurus serangannya. Disitulah tersimpan roh atau nyawa dari permainan pedangnya. Roh itu memang tidak nampak, tapi tiada seorang manusia pun yang menyangkal kalau roh itu tak ada. Tiba-tiba buyung ciuti melompat bangun. Jangan dilihat tubuhnya yang lemah gemulai seolah-olah tak bertenaga, namun dari balik matanya justru memancarkan sinar tajam yang melebih tajamnya sembilu. Ia sedang memandang ke arah yang Capsa, bahkan sepatah demi sepatah ia sedang berkata, sekarang aku telah menjadi Chia Xiaohang. Ketika tujuh patah kata itu diutarakan, sinar matanya seakan-akan telah berubah menjadi semacam hawa pembunuhan yang menggidikan hati. Ya, semacam hawa maut yang hanya dimiliki oleh sekawanan jago lihai yang sudah terbiasa membunuh orang. Mungkinkah perempuan muda yang lemah lembut dan tak bertenaga itu sudah pernah membunuh orang? Berapa orang yang telah dibunuhnya? Yang Capsa tidak bertanya, dia pun merasa tak perlu bertanya, sebab ia dapat menduganya. Buyung Ciuti telah mematahkan sebatang ranting, lalu berkata, inilah pedangku setelah ranting tersebut berada di tangannya, perempuan itu kembali mengalami perubahan. Hawa pembunuhan yang menggelikan dan menggidikan hati itu bukan hanya terdapat di dalam pancaran matanya saja, di tubuhnya ada, di seluruh bagian tubuhnya ikut ada. Sekarang perhatikan baik-baik, awasi dengan seksama, inilah satu-satunya titik kelemahan yang terdapat di dalam ilmu pedangnya, Buyung Ciuti berkata. Segulung angin berhembus lewat, angin itu secara tiba-tiba terasa begitu dingin. Tubuhnya, maupun pedangnya sudah mulai melakukan gerakan, semacam gerakan yang begitu lambat, begitu indah sebebas angin yang berhembus lewat. Bila ada angin berhembus lewat, siapakah yang dapat menahannya? Siapa pula yang bisa menduga dari mana datangnya hembusan angin itu? Raut wajah yang capsa berkerut kencang. Pedangnya pelan-pelan sudah menusuk ke depan. Pedang itu menusuk tiba-tiba dari suatu arah yang tak dapat diduga, setelah tertusuk keluar tiba-tiba saja mempunyai perubahan lagi yang sukar dibayangkan sebelumnya. Betul juga, dalam perubahan itulah ia menemukan sebuah titik kelemahan. Di kala angin puyuh berhembus lewat, benarkah masih ditemukan bagian-bagian yang terhindar dari hembusan? Tapi ketika angin puyuh berhembus lewat, benarkah masih ditemukan bagian-bagian yang terhindar dari hembusan? Tapi ketika angin puyuh itu berhembus lewat, siapa pula yang akan menaruh perhatian ke arah sana? Tiba-tiba yang capsa menemukan bahwa telapak tangannya sudah basah oleh keringat dingin. Pada saat itulah gerakan tubuh buyung ciuti berhenti di tengah jalan. Ditatapnya yang capsa dengan pandangan dingin, kemudian katanya, sekarang apakah kau sudah menemukannya yang capsa mengangguk? Kau dapat menemukannya karena gerakanku sekarang 24 kali lebih lambat daripada gerakannya yang capsa percaya bahwa perkiraannya itu tepat dan tak mungkin salah. Bila seorang jago yang sungguh-sungguh jago memberikan penilaiannya, maka penilaiannya itu 10 kali lipat akan lebih cocok daripada penilaian petugas pepegadaian. Bila aku benar-benar turun tangan, meskipun lebih lambat sedikit darinya, tapi tak akan lambat terlalu banyak, kata buyung ciuti. Yang capsa mau tak mau harus mempercayainya. Sekarang ia baru menyadari bahwa perempuan yang tampaknya lemah gemulai seakan-akan tak bertenaga itu hakikatnya adalah jagoan lihai yang belum pernah dijumpainya selama hidup. Sekarang aku telah bersiap sedia untuk melancarkan serangan, kata buyung ciuti tiba-tiba. Melancarkan serangan? Siapa yang hendak kau hadapi kau pelan-pelan yang capsa menghembuskan napas panjang? Apakah kau hendak membuktikan dapatkah aku memecahkan seranganmu itu? Betul bila aku berhasil memecahkan serangan tersebut, bukankah kau bakal mati secara mengenaskan di ujung pedangku tentang hal ini? Kau tak perlu khawatir seandainya aku belum berhasil juga untuk memecahkan seranganmu itu, yang capsa bertanya hati-hati. Maka kau harus mampus setelah berhenti sebentar, lanjutnya dengan suara dingin, sebab bila kau belum berhasil juga untuk memecahkan serangan tersebut, sekalipun kau tetap hidup juga tak akan mendatangkan manfaat apa-apa untukku, maka lebih baik kau mati saja. Bab 2. Pedang Pembunuh Manusia Suasana dalam hutan hening, sepi, tak kedengaran suara apapun, termasuk pembicaraan manusia. Yang capsa sedang memandang ranting di tangan perempuan itu sambil termenung, ia seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Mengapa kau belum mencabut pedangmu? Tanya buyung ciuti tiba-tiba. Pedangku sudah berada di tangan, setiap saat dapat ku cabut keluar, dan kau inilah pedangku bukan, itu bukan pedang meskipun wujudnya bukan pedang, tapi dalam genggaman ku dapat berubah menjadi senjata pembunuh aku tahu. Kau dapat membunuh orang dengan benda itu, tapi pada hakikatnya wujud sebenarnya tak lain hanya sebuah ranting kering asal bisa digunakan untuk membunuh orang meskipun bentuknya hanya ranting atau pedang. Sungguhan toh tiada bedanya tetap ada bedanya. Apa bedanya benda itu dapat membunuh orang, tapi hingga kini belum pernah melakukannya, berbeda dengan pedangku dengan penuh kasih sayang laki-laki itu membelai pedangnya, lalu berkata lebih lanjut, sudah sembilan belas tahun pedang ini mengikutiku, manusia yang mampus di ujung pedang ini pun sudah mencapai enam puluh tiga orang aku tahu, tak sedikit memang manusia yang telah kau bunuh sebetulnya pedang ini tidak lebih cuma sebilah pedang yang sederhana. Tapi sekarang ia telah menghirup dari enam puluh tiga orang, ya, enam puluh tiga orang pembunuh yang tak berperasaan, enam puluh tiga lembar sukma penasaran ia masih membelai terus pedangnya, setelah menarik napas panjang, pelan-pelan lanjutnya. Aku merasa pedangku sekarang seolah-olah sudah bernyawa, ia sangat bernapsu ingin menghirup darah orang lain, ia berharap orang lain dapat mampus di ujung pedangnya. Apakah dia yang memberitahukan ke semuanya itu kepadamu? E.J., buyung ciuti sambil tertawa dingin. Tentu saja ia tak dapat memberitahukan kepadaku, tapi aku dapat merasakannya merasakan apabila ia sudah keluar dari sarungnya, seorang pasti akan terbunuh, kadangkala bahkan aku sendiri pun tak sanggup untuk mengendalikannya apa yang diucapkan bukan cerita tahayul, tapi suatu kenyataan. Bila kau pun memiliki pedang semacam ini, bila kau pun pernah membinasakan 63 orang, maka kau pasti akan mempunyai perasaan seperti ini. Sekali lagi yang Capsa memperhatikan ranting di tangan itu, kemudian berkata, ranting kering di tanganmu itu sudah mati, ia tidak mempunyai gairah untuk membunuh orang, sedangkah sendiri pun tidak bersungguh-sungguh ingin membinasakan diriku. Ia mendongakan kepalanya dan menatap sepasang matanya tanpa berkedip, kemudian menambahkan, sebab pada hak kekatnya kau bukan chia siau hang bibir buyung ciuti sudah memucat, mukanya ikut memutih, mungkin ucapan tersebut sangat mengena dalam hatinya. Selembar daun melayang jatuh, tepat di hadapannya. Sambil memandang benda itu, gumamnya, apakah daun tersebut kini juga sudah mati ya, daun itu sudah mati tapi belum lama berselang, ia masih berada di atas ranting, dia masih hidup segar, kalau daun belum merontok dari rantingnya tentu saja masih hidup, setelah terjatuh ke tanah apakah masih dapat dikatakan hidup? Benarkah kehidupan manusia harus menyerupai nasib dari daun tersebut, keluh buyung ciuti? Aku dapat memahami perasaanmu, bisik yang capsa. Kau sungguh-sungguh dapat memahami ya, untuk menghidupkan bocah itu dan memeliharannya hingga dewasa, tentu sudah banyak penderitaan yang kau alami, maka cintamu kepadanya tak mungkin dapat menandingi rasa benci dan dendamu kepadanya. Buyung ciuti tidak menyangkal, dia hanya membungkam. Oleh karena itu, kau pun tidak merasa sayang terhadap jiwa dan kehidupanmu, yang capsa melanjutkan, asal aku dapat memecahkan seranganmu itu, meski kau bakal mati di ujung pedangku, kau pun akan mati dengan hati yang rela. Ia menghela nafas panjang, katanya, sayang kau keliru besar aku keliru ya, karena meskipun aku dapat memecahkan seranganmu, belum berarti dapat memecahkan serangan dari Chia Xiaohong. ditatapnya perempuan itu tajam-tajam, lalu meneruskan, sebab pedang yang kau gunakan bukan sebilah pedang pembunuh, kau pun bukan Chia Xiaohong. Tiba-tiba sepasang tangan buyung ciuti terjulur ke bawah dengan lemas, hawa pembunuhan yang semula menyelimuti wajahnya kini ikut lenyap tak berbekas, air matanya sudah bercucuran membasai pipinya. Tapi aku dapat mengabulkan permintaanmu itu, kata Yan Capsa lebih lanjut, bila ada kesempatan, dia pasti akan kubunuh buyung ciuti merasakan semangatnya kembali berkobar. Kau merasa mempunyai berapa bagian keyakinan, tanyanya. Sebetulnya sebagian pun tak punya, jawab Yan Capsa sambil tertawa getir. Dan sekarang-sekarang paling sedikit pun sudah ada empat-lima bagian jadi kau telah berhasil menemukan care pemecahannya. Coba lihatlah, tiba-tiba Yan Capsa memungut sebatang ranting kering di atas tanah. Gerakan tubuhnya itu sederhana dan lagi bebal, tapi sinar mencorong keluar dari balik mati buyung ciuti. Perempuan itu tahu, ia telah berhasil menemukannya. Ya, seandainya ilmu pedang dari Sam Sawya adalah sebuah gembokan, maka dia telah berhasil menemukan anak kunci pembuka gembokan tersebut. Ketika sebuah tusukan dilancarkan, kebetulan ada segulung angin berhembus lewat. Tiba-tiba ranting kering di tangan Yan Capsa itu berubah menjadi bubuk yang lembut, dalam waktu yang singkat bubuk tersebut sudah terhembus hingga lenyap tak berbekas. Seandainya ia melancarkan serangan dengan memakai sedilah pedang sungguhan, dapat dibayangkan sampai di manakah kekuatan yang disertakan dalam tusukan tersebut. Buyung ciuti menghembuskan napas panjang dan pelan-pelan duduk kembali, katanya, Sekarang, kau pergilah. Ketika Yan Capsa tiba di luar hutan, si memuakan masih bermain di tempat itu. Hanya si memuakan seorang, pada tangan kirinya memegang sebuah paha ayam, padahal mulutnya masih mengunyah buah pir. Di sekeliling tempat itu tak ada penjajah makanan ataupun buah-buahan, entah makanan-makanan tersebut ia dapatkan dari mana. Yan Capsa memang suka dengan bocah ini, apalagi bila terbayang kembali kisah kehidupannya, ia semakin menaruh perasaan simpatik. Untungnya bocah itu sepertinya sudah pandai membawa diri dan merawat dirinya baik-baik. Ketika itu, si memuakan sedang memandang ke arahnya dengan sepasang metu yang terbelalak besar. Yan Capsa menghampirinya dan menekuk bahunya, lalu berkata, Cepatlah pulang, Encimu sedang menunggu kau mau apa dia menunggu aku karena, karena dia sangat memperhatikan dirimu buat apa dia menaruh perhatian kepadaku. Apakah kau beranggapan bahwa selama ini tak ada orang yang pernah menaruh perhatian kepadamu ya? Selamanya memang tak ada, bahkan separuh manusia pun tak ada. Aku adalah si memuakan, siapapun muak melihatku, belum pernah ada orang yang tidak muak melihat tampangku. Ia menggigit paha ayam di tangannya, lalu menambahkan, tapi, sedikitpun aku tak ambil peduli memandang raut wajahnya yang manis dan menawan, tiba-tiba Yan Capsa merasa hatinya menjadi kecut. Di sekitar tempat itu tak ada orang lain, sesosok bayangan manusia pun tak ada, kembali ia tak tahan dan bertanya, kemana perginya temanku temanmu yang mana si burung gagak? Dalam hutan ini tak ada burung gagak, yang ada cuma burung-burung gereja maksudku orang yang berada bersamaku tadi, ia bernama si burung gagak, Yan Capsa menerangkan. Si memuakan mengedipkan matanya, lalu berkata, apakah kau pernah membayar ruang jaminan kepadaku? Pernahkah kau minta kepadaku untuk menjaga dirinya? Tidak pernah nah, kalau tidak pernah, dengan dasar apa kau ajukan pertanyaan kepadaku? Karena, karena aku rasa kau pasti tahu kemana ia telah pergi, tentu saja aku tahu, tapi dengan dasar apa aku mesti memberitahukan hal ini kepadamu Yan Capsa terbungkam, dia hanya bisa tertawa getir. Ya, kadangkala pertanyaan yang diajukan seorang bocah memang sukar untuk dijawab sebagaimana mestinya. Kembali si memuakan menggigit buah pirnya, tiba-tiba ia berkata, tapi belum tentu aku tak akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan sehingga kau bersedia memberitahukan hal ini kepadaku. Bila kau ingin bertanya kepadaku, sedikit banyak harus kau bayar dulu ongkos untuk bertanya tangan Yan Capsa sudah merogoh sakunya, tapi setengah harian ia merogoh tak sepotong benda pun yang berhasil didapatkan. Kalau kulihat dari dandananmu serta pakaianmu yang perlenteh, tampaknya seperti orang yang kaya, masa kau betul-betul kosong melompong cuma kerah kosong belaka mungkin, karena selama ini belum pernah ada orang yang minta ongkos bertanya kepada ku si memuakan menghala napas panjang, aaaai. Kalau toh seng kayu tak dapat mengeluarkan minyak, terpaksa aku harus mengakui lagi sial. Kalau begitu tulis saja nota hutang untuk ku nota hutang bukankah kau ingin bertanya? Siapa bertanya dia harus membayar rongkos bertanya dan sekarang kau tak punya uang, lain hari tentu punya bukan di sini tak ada kertas tak ada pit, aku mesti menulis nota hutang itu dengan apa gunakan pedangmu untuk menyayat kulit pohon dan tulislah nota hutang itu di atas kulit pohon dengan pedangmu pandai amat kau berpikir keluh yang capsa sambil tertawa getir. Dalam keadaan begini, terpaksa dia menuruti kemauan orang. Berapa yang kau minta tanyanya kemudian? Satu huruf yang ditulis, sepuluh huruf juga harus ditulis, Kalau toh sama-sama harus menulis lebih baik tulis saja yang rada banyakan sedikit sepasang biji matanya berputar-putar, lalu terusnya, Kalau begitu, YAAA, tulislah sepuluh laksatah hilperak, meskipun terlampau sedikit bagiku tak apalah, terhadap orang miskin macam kau, Memang aku harus bertindak bijaksana yang capsa membelalakan sepasang matanya serta memperhatikan bocah itu dari atas hingga ke bawah sebanyak beberapa kali. Seorang bocah yang baru berusia tujuh tahun, ternyata begitu buka suara lantas minta sepuluh laksatah hilperak, bagaimana nantinya setelah dewasa? Aku tahu dalam hati kecilmu sekarang sedang berpikir, sekecil ini aku sudah pandai mencari untung, bagaimana nantinya setelah menjadi dewasa? Dari mana kau bisa tahu apa yang sedang kupikirkan? Sebab perkataan semacam ini sudah berulang kali diajukan orang lain kepada ku lantas bagaimana kau menjawabnya? Aku jawab, Kalau sekarang sudah pandai memeras, setelah dewasa nanti pasti akan menjadi hartawan yang kaya raya, alasan semudah ini masa tak bisa kau pahami yang capsa tertawa, ia benar-benar tertawa. Bocah ini benar-benar pandai merawat diri. Bila seorang bocah yang tidak memperoleh perawatan, ternyata untuk merawat diri sendiri pun tak bisa, itu baru namanya celaka. Oleh karena itu jumlah uang yang ditulis yang capsa dalam nota hutangnya bukan sepuluh laksatah hilperak, melainkan lima puluh laksatah hilperak, suatu jumlah yang cukup lumayan. Si memuakan tertawa lebar setelah membaca tulisan itu, katanya, Aku minta sepuluh laksa, tapi kau memberi lima puluh laksa, tampaknya meski kau miskin, tapi cukup sosial untuk mengeluarkan uang. Kalau orang sosial dalam mengeluarkan uang, apakah dia yang miskin betul? Memang seharusnya bukan orang miskin. Nah, setiap perkataan yang masuk di akal mesti kau catat sebaik-baiknya di dalam hati, bila kau tak ingin miskin, maka jangan terlalu besar mengeluarkan uang, lebih-lebih lagi jangan kau buang uangmu dengan begitu saja punya uang tak boleh raya, bukankah keadaan semacam ini tak berbeda jauh dengan orang yang tak beruang. Sekali lagi yang capsa tertawa setelah mendengar perkataan itu. Ia benar-benar amat menyukai bocah ini, tapi ia lupa untuk memikirkan soal lainnya. Ia lupa kalau dia pun ingin membinasakan ayah dari si bocah itu, bahkan sangat ingin. Lima puluh laksa tahil perak, YAA. Dengan surat hutang itu ia dapat menerima suatu jumlah uang yang sangat besar, tapi si memuakan memasukkan nota tersebut dengan begitu saja ke dalam sakunya, seakan-akan dia menganggap kertas itu sebagai selembar kertas tak terpakai. Walaupun sekarang aku tak punya uang, tapi setiap saat aku bisa mempunyai uang, kata Yan Capsa. Aku mengerti, kalau tidak buat apa surat hutangmu mustiku terima, setiap saat kau berjumpa denganku, boleh kau minta uang tersebut dariku. Aku tahu oleh karena itu, surat tanda hutang itu musti kau simpan sebaik-baiknya agar jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang, anggap saja kau yang beruntung dan aku yang lagi sial, tiada sesuatu yang luar biasa. Sambil mengerdipkan matanya, kembali bocah itu melanjutkan, seperti juga bila kau cepat mampus, aku pun hanya bisa mengakui kesialanku sendiri, sebab manusia semacam kau memang bisa mampus setiap saat Yan Capsa tertawa tergelak. Ia benar-benar tertawa tergelak, tapi bagaimanakah perasaan sesungguhnya? Siapa yang tahu? Manusia yang hidup dalam dunia persilatan ibaratnya daun yang terhembus angin puyuh, setiap saat daun tersebut kemungkinan rontok dan mati. Ketika ia menyelesaikan gelak tertawanya, si memuakan baru berkata, sahabatmu itu pergi ke belakang bukit sebelah depan sana mau apa kesana tampaknya mau beradu jiwa-beradu jiwa. Beradu jiwa dengan siapa agaknya seorang bocah keparat yang memakai huruf ting sebagai namanya. Mungkinkah Chou Ting? Mungkinkah selama ini ia selalu membuntuti perjalanannya? Mungkinkah dia yang telah membayar semua rekening buat mereka? Kalau memang benar, mengapa ia mencari si burung gagak untuk diajak beradu jiwa? Yang Capsa tidak menguatirkan keselamatan si burung gagak. Ia tahu Chou Ting masih bukan tandingan si burung gagak. Tapi, dugaan ini ternyata keliru besar. Rumput-rumput di tebing belakang sana sudah pada layu, tapi darah yang menodainya tampak merah segar. Itulah darahnya si burung gagak. Si gagak sudah roboh, roboh terkapar di antara rumput-rumput yang layu, darahnya membasai rumputan, menodai pula pakaiannya. Darah itu meleleh keluar dari tenggorokannya hanya tiga inci dari tempat yang mematikan. Justru karena masih ada selisih tiga inci, maka ia masih hidup hingga kini. Siapakah yang memukainya? Apakah Xiaoping, tegur yang Capsa sambil memburu ke depan? Si burung gagak mengangguk. Apakah kau yang sengaja mengalah kepadanya? Kembali yang Capsa bertanya dengan wajah terperanjat. Si burung menggeleng. Yang Capsa lebih terperanjat lagi, jelas hal ini sudah terjadi, tapi ia masih belum mempercayainya. Si burung gagak tertawa getir, katanya, Aku tahu kau tak akan percaya, bahkan aku sendiri pun tidak percaya, aku pernah menyaksikan bocah keparat itu turun tangan. Tapi kau, sebenarnya aku mempunyai keyakinan untuk merobohkannya dalam tiga jurus, bahkan aku seyakin-yakinnya. Tapi sekarang yang roboh justru adalah kau sendiri ya, itulah disebabkan oleh kesalahanku sendiri. Diri kesalahan dalam bagian yang mana aku pernah menyaksikan ia turun tangan, perubahan jurus pedangnya juga telah kupahami, ilmu pedang aliran Tiam Chong tak nanti sanggup untuk melukaiku. Jadi ilmu pedang yang digunakan bukan ilmu pedang Tiam Chong, tapi pasti bukan lalu ilmu pedang apa yang dia gunakan. Aku tidak tahu. Masa kau pun tak dapat mengetahuinya perubahan jurus tersebut, bukan saja tak dapat kupahami, bahkan membayangkampun tidak hanya satu jurus. Hanya satu jurus saja kau telah terluka di tangannya, Yan Capsa tidak percaya. Ya, sekalipun kau yang menghadapinya, kau pun tak dapat menyambut serangan tersebut, jawab si gagak dingin. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang, tambahnya, hingga kini aku masih belum dapat membayangkan, siapakah di dunia ini yang sanggup menerima serangan tersebut Yan Capsa tidak bersuara lagi. Tapi tubuhnya sudah mulai melakukan suatu gerakan. Ya, suatu gerakan yang begitu lambat dan begitu indah, selembut hembusan angin yang sedang menyambar lewat. Kemudian pedangnya itu pelan-pelan menusuk ke depan. Pedang itu menusuk datang dari suatu arah yang tak terbayangkan, setelah menusuk keluar tiba-tiba diikuti pula dengan suatu perubahan yang tak dapat dibayangkan sebelumnya. Dengan terkejut si gagak memandang ke arahnya, lalu berteriak keras, betul, jurus serangan inilah yang dia pergunakan. Rumputan telah mengering, darah telah mengering. Yan Capsa duduk termenung di hadapan si burung gagak. Dari manakah kau bisa mengetahui kalau jurus itu yang ia gunakan? Tanya si burung gagak ingin tahu. Karena hanya serangan itu yang mampu mengalahkan dirimu, jawaban Yan Capsa amat lirih. Sudah jelas jurus serangan itu bukan jurus pedang aliran Tiam Chong Pei, juga bukan ilmu pedangmu tentu saja bukan lantas jurus serangan milik siapakah itu? Seharusnya kau dapat menebaknya jadi, jurus itu milik Sam Sawya kecuali dia siapa lagi tapi paling sedikit kau bisa menggunakan jurus itu, Xiu Ping juga bisa Yan Capsa tertawa getir, ia tak menyangka Xiu Ping secara diam-diam mencuri belajar pula serangan tersebut. Waktu itu mereka terlalu memusatkan perhatiannya, hak kekatnya mereka tidak memperhatikan kalau di dalam hutan masih ada orang lain. Ia lebih-lebih tidak menyangka kalau Xiu Ping akan memergunakan si burung gagak untuk mencoba jurus pedangnya. Tiba-tiba ia teringat akan satu persoalan. Orang yang akan dicari Xiu Ping berikutnya pasti adalah Chia Xiaohong. Chia Xiaohong, Sam Sawya, Chuan muda ketiga, dari perkampungan Sin Kiam San Cheng. Siapakah yang dijumpai Yan Capsa dalam hutan? Secara bagaimana mereka bisa mempelajari ilmu pedang dari Sam Sawya? Beberapa persoalan itu tidak ditanyakan si burung gagak, sebab ia cukup memahami manusia macam apakah Yan Capsa itu. Kalau kau ingin pergi ke Sin Kiam San Cheng, cepatlah pergi, aku tetap tinggal di sini, demikian katanya. Yan Capsa memang ingin cepat-cepat berangkat ke sana, sebab bila Xiu Ping dapat mencuri belajar jurus serangan dari Sam Sawya, berarti telah curi belajar pula jurus pemunah serangannya. Ia benar-benar tak ingin menyaksikan orang lain menggunakan jurus pedangnya untuk memecahkan serangan dari Sam Sawya. Sebab hak dan kebanggaan tersebut merupakan miliknya, sekalipun serangan tersebut tidak berhasil ia pecahkan, yang pantas mati adalah dia, bukan orang lain. Tapi kau sudah terluka, bila ku tinggalkan seorang diri di sini, mau tak mau dia harus berkhawatir bagi keselamatan si burung gagak. Burung gagak bukan jenis burung yang disenangi orang, dia pun bukan orang yang bersedia menerima kebaikan orang. Tentu tak banyak orang yang ingin membunuh si burung gagak. Si burung gagak tertawa dingin, lalu katanya, kau tak usah khawatir, aku tak mungkin mampus, yang harus dikhawatirkan bukan aku, melainkankah sendiri aku sendiri. Jarak dari tempat ini sampai ke Telagia Liok Suiou tidak terlampau jauh, sepanjang jalan tak mungkin ada orang yang akan membayarkan rekening-rekening. Mulagi, Shout Ping pasti sudah mendapatkan kereta yang paling nyaman dan paling cepat, jalan yang dilalui pun pasti merupakan jalanan yang paling cepat. Seseorang yang tongpes alias kantong kempes hanya bisa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sekalipun ia berhasil mendahului Shout Ping, setelah tiba di perkampungan Xin Kiam San Cheng, satu-satunya orang yang bakal menderita kekalahan mungkin juga dia sendiri. Kecuali kau mempunyai nasib yang lebih baik, demikian si burung gagak berkata, atau dalam waktu singkat dapat bertemu seseorang yang punya uang banyak, mengendarai kuda cepat, kemudian kau merampas uangnya dan merampas pula kudanya kau tak usah khawatir, pekerjaan semacam itu bukannya tak dapat kulakukan, kata Yan Capsa sambil tertawa. Si burung gagak ikut tertawa. Tiba-tiba dua orang itu mengulurkan tangannya dan saling menggenggam dengan eratnya. Cepatlah pergi, kata si burung gagak lagi, asal kau belum mati, pasti akan ku suruh seseorang untuk menghantarkan pedangku ini untukmu. Bukankah kau pernah berkata, seringkali seseorang yang sudah hampir mati bisa mempunyai nasib yang lebih baik ya, aku memang pernah mengatakan demikian tampaknya nasib baikmu segera akan datang kembali yang muncul adalah sebuah kereta kuda. Kuda penariknya adalah kuda jempolan, kereta yang dihela pun kereta ringan, mereka datang sangat cepat. Baru saja suara putaran roda dan ringkikan kuda kedengaran di tempat kejauhan sana, tahu-tahu kereta itu sudah muncul di tikungan bukit sebelah depan. Aku percaya pekerjaan semacam ini pasti dapat kau lakukan, kata si burung gagak. Tentu saja meskipun di mulut dia berbicara sok berpengalaman, padahal ketika benar-benar harus melaksanakannya, dia menjadi bingung. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus mulai menjalankan aksinya itu. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa untuk menjadi seorang penyamun bukanlah suatu pekerjaan gampang-segampang apa yang pernah dibayangkan dahulu. Tampak kereta kuda itu melaju lewat dari sisi tubuhnya, tapi ia belum menunjukkan tanda akan melancarkan sergapan. Nasib mujur semacam ini tak mungkin akan berlangsung untuk kedua kalinya, kata si burung gagak dengan kening berkerut. Mungkin aku, belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba kereta kuda itu berhenti tepat di hadapan mereka. Ia tidak melancarkan serangan, tapi kereta itu berhenti dengan sendirinya. Dari dalam ruang kereta segera kedengaran seseorang berkata dengan suara yang parau dan aneh, wahai orang yang buru-buru ingin melanjutkan perjalanan, silahkan naik ke atas kereta si burung gagak memandang ke arah yang capsa dan yang capsa memandang ke arah si burung gagak. Orang yang memiliki nasib sangat mujur belum tentu akan sungguh-sungguh mati dalam waktu singkat dan capsa tertawa terbahak-bahak. Pintu kereta sudah terbuka, ia melompat naik dan berkata sambil tertawa tergelak, pokoknya kalau aku masih hidup, tanggung kau bisa berjumpa lagi denganku, sekalipun tak ingin bertemu juga tak bisa siapakah yang berada dalam ruangan kereta itu. Dalam ruang kereta yang bersih dan nyaman hanya ada seseorang, ia mengenakan jubah lebar berwarna hitam, kepalanya dibungkus dengan kain hitam dan mukanya mengenakan pula kain cadar berwarna hitam. Yan capsa duduk tepat di hadapannya, ia hanya mengajukan satu pertanyaan setelah berada di dalam kereta, dapatkah kau angkut deriku ke puncak Cui Imhang telah galiok sui ouu dengan waktu yang paling cepat? Dapat setelah mendengar jawaban tersebut, Yan capsa menutup mulutnya. Bahkan sepasang matanya ikut pula diperjamkan. Sebetulnya banyak persoalan yang ingin ditanyakan, tapi sekarang sepatah kata pun tidak ditanyakan. Ya, dia memang bukan seorang manusia bertipe ingin tahu. Manusia berbaju hitam itu justru menaruh perasaan ingin tahu terhadap tamunya, dengan sepasang matanya yang tajam di balik kain cadar berwarna hitam, ia sedang menatapnya tanpa berkedip. Jeli amat sepasang matanya itu. Kereta kuda itu berjalan sangat cepat, selama ini Yan capsa hanya pejamkan matanya rapat-rapat, entah tertidur entah tidak. Ternyata ia tidak tidur. Sebab sejak orang berbaju hitam itu mengeluarkan sebuah poci arak dari laci keretanya dan mulai minum, tenggorokannya ikut bergetar pula. Orang yang sudah tertidur tak mungkin dapat mencium bau harumnya arak. Sekulung senyuman seperti memancar dari balik mati orang berbaju hitam itu, dia mengangsurkan botol arak tersebut ke depan, lalu tegurnya, mau minum seteguk dua tegukan arak tentu saja dia mau. Di kalayan capsa mengeluarkan tangannya untuk menerima botol arak itu, keadaannya seperti orang hampir mati tenggelam yang tiba-tiba berhasil meraih sebuah balok kayu. Akan tetapi sepasang matanya masih belum terbentang lebar. Seandainya ia membuka matanya, maka dengan cepat akan ditemukan bahwa orang berbaju hitam itu mempunyai sepasang tangan yang sangat indah. Bagaimanapun lembutnya seorang pria, jarang sekali mereka dapat memiliki sepasang tangan yang begini indah. Padahal, perempuan sedikit pun jarang yang memiliki sepasang tangan seindah ini, jari-jari tangannya runcing dan kurus, tapi panjang, dan kulit yang kutih lagi halus. Ketika Yan Capsa mengembalikan botol arak itu, tentu saja botol yang sudah hampir kosong. Tanpa sengaja tangannya telah menyentuh sepasang tangannya. Untung dia masih mempunyai sedikit perasaan atau paling sedikit ia masih dapat merasakan bahwa sepasang tangannya begitu lembut, begitu halus dan menawan. Tapi ia tidak menunjukkan reaksi apa-apa, seakan-akan kelembutan serta kehalusan tersebut tidak dirasakan olehnya. Hampir setengah harian lamanya orang berbaju hitam itu menaptapnya, tiba-tiba ia bertanya, sesungguhnya kau ini manusia atau bukan suaranya masih separau dan seanah tadi, padahal orang yang memiliki sepasang tangan sebagus itu tidak seharusnya mempunyai suara sejelek itu. Ternyata jawaban dari Yan Yan Capsa sederhana sekali. Aku adalah manusia apakah manusia hidup dia, hingga detik ini aku masih hidup. Tapi kau tidak ingin tahu siapakah aku. Aku tahu kau pun seorang manusia, bahkan pasti seorang yang masih hidup. Cukupkah itu cukup sekali? Keretaku bukan ku dapatkan dari mencuri, arak yang kau minum juga bukan ku peroleh dengan jalan mencuri. Kenapa? Tanpa sebab. Tanpa musabab kau ku undang naik ke kereta, ku antar kau ke Telagia Liok Suiou, bahkan mengundang kau minum arak pula karena kau sedang senang. Jawaban itu membuat si orang berbaju hitam tertegun, bahkan tidak tanggung-tanggung tertegun sampai setengah harian, setelah itu ia baru tertawa cekikikan. Sekarang suaranya telah berubah, ia berubah menjadi begitu merdu, begitu lengking dan menawan hati. Kini, barang siapa merasa dirinya manusia, dia pasti akan tahu kalau orang itu adalah seorang perempuan, bahkan pasti seorang perempuan yang cantik dan menarik hati. Setiap pria tentu senang menyaksikan perempuan yang cantik. Kau tidak ingin tahu siapakah diriku, kembali orang berbaju hitam itu bertanya. Tidak ingin kenapa? Karena aku tak ingin mencari kesulitan bagi diriku sendiri. Jadi kau tahu kalau aku bakal mendatangkan kesulitan bila tanpa sebab musabab seseorang mengundangku naik kereta dan menjamu minum arak kepadaku, sedikit banyak orang itu pasti mempunyai penyakit. Ada penyakit? Atau ada kesulitan bila seseorang mempunyai penyakit? Maka sedikit banyak dia pasti akan mendatangkan kesulitan. Kembali orang berbaju hitam itu tertawa, suara tertawanya kedengaran semakin menarik hati. Mungkin setelah kau mengetahui siapakah aku, sekalipun bakal menimbulkan banyak kesulitan, kesulitan itu berharga untuk kau alami Oyaa tentu saja, sebab aku adalah seorang perempuan yang cantik dan menawan hati, tentu selalu berharap agar orang lain ikut menyaksikan keindahannya Oyaa. Bila orang lain menolak permohonannya, dia pasti akan menganggap kejadian itu sebagai semacam cemohan atau penghinaan, dia pasti akan merasa bersedih hati pelan-pelan orang itu menghela nafas panjang. Terusnya, bila seorang perempuan sedang bersedih hati atau kesal, kadangkala ia dapat melakukan segala perbuatan yang membingungkan misalkan perbuatan apa, tanya Yan Capsa. Misalnya, mungkin saja dia akan mengusir tamu yang telah diundangnya naik ke dalam kereta Yan Capsa mulai menghela nafas. Ketika ia mulai bernafas, sepasang matanya sudah dibuka, tapi hanya sekejap mati kemudian dipejamkan kembali, seakan-akan ia menjumpai setan mengerikan secara tiba-tiba. Ya, karena yang terlihat olehnya sudah bukan seseorang yang terbungkus di balik kain hitam lagi. Tentu saja yang dijumpainya ketika itu bukan setan. Baik di langit maupun di bumi, mana mungkin bisa dijumpai setan yang menawan hati. Ia telah menjumpai seorang perempuan. Seorang perempuan yang betul-betul telanjang bulat, dari atas hingga bawah tubuhnya berada dalam keadaan polos, secuil kain pun tak kelihatan, semua bagian tubuhnya kelihatan jelas, begitu terang membuat orang merasa bergelebar. Tubuh itu begitu halus, begitu putih dan begitu lembut, sebagian besar berwarna putih pualam, tapi ada bagian-bagian tertentu yang berwarna hitam. Belangkah dia? Tentu saja tidak. Tapi mengapa ada bagian tubuhnya yang tertentu berwarna hitam? Entahlah, mungkin sudah takdir sejak ia menjadi dewasa. Tentu saja nama sesungguhnya Darian Capsa bukan Yan Capsa, meski demikian sudah pasti nama aslinya juga bukan si Banci atau si Dungu. Ia pernah menjumpai perempuan. Aneka macam perempuan sudah pernah dijumpainya, ada yang mengenakan baju lengkap, tapi ada pula yang tanpa busana. Ada yang sesungguhnya berpakaian, tapi kemudian pakaian itu dilepaskan semua. Bahkan ada pula yang melepaskan semua bajunya dengan begitu cepat. Seorang gadis telanjang bulat sesungguhnya tak akan membuat laki-laki macam Yan Capsa menjadi terperanjat. Ia menjadi terperanjat bukan lantaran perempuan itu terlampau cantik, juga bukan lantaran pinggangnya terlampau ramping, atau payudaranya terlalu montok. Tentu saja lebih-lebih bukan disebabkan sepasang kakinya yang ramping, gempal dan putih mulus itu. Persoalan-persoalan seperti di atas tadi paling banter cuma mengakibatkan jantungnya berdebar, tak mungkin akan mengejutkan hatinya. Ia terkejut karena perempuan itu pernah dijumpainya, bukan saja baru, ditemui bahkan telah melakukan pula suatu perbuatan yang mengejutkan. Tentu saja perempuan itu tak mungkin adalah buyung Cioti. Perempuan polos itu ternyata bukan lain adalah istri He E Ho Seng yang tampaknya alim dan lemah lembut itu. Ya, dia bukan lain adalah nyonya muda dari keluarga He E Ho yang ada di Lembah Angim Kok, Bukit We E Gansan. Ilmu pedang dari He E Ho Seng mungkin tidak terlalu menakutkan, tapi keturunan keluarganya sangat menakutkan. Keluarga He E Ho dari Bukit We E Gansan Lembah Angim Kok, bukan saja merupakan keluarga persilatan yang ternama, peraturan rumah tangganya juga paling ketat. Kemanapun orang-orang He E Ho Seng pergi, belum pernah mereka menerima cemohan atau penghinaan dari orang lain. Bila perempuan dari He E Ho Seng kebetulan keluar rumah, orang lain tak akan berani memandang mereka walau hanya sekejap pun. Sebab bila kau melihat mereka lebih lama, kemungkinan besar biji matu kalian akan dikorek keluar. Oleh sebab itulah walau siapapun juga bila secara tiba-tiba menemukan bahwa nyonya muda dari keluarga He E Ho tiba-tiba duduk di hadapannya dalam keadaan telanjang bulat, mereka niscaya akan merasa terperanjat. Kalau masih duduk saling berhadapan masih mendingan. Sekarang si Ko Jin sudah duduk di sampingnya, ia duduk begitu dekat dengannya, bahkan dengusan napasnya yang agak memburukun kedengaran sangat jelas. Tentu saja sangat jelas, sebab dengusan napas itu justru berasal dari sisi telinganya. Yang capsa seperti orang yang sudah tak bernafas lagi. Ia tidak termasuk orang yang bodoh, juga bukan tip pemanusia yang gampang mabuk atau terbuai oleh keadaan yang dihadapinya. Sejak kakinya melangkah masuk ke dalam kereta tersebut, ia sudah menduga sedikit atau banyak pasti ada kesulitan yang bakal dijumpainya. Tapi ia tak tahu sampai di mana besarnya kesulitan tersebut. Tapi sekarang dia sudah tahu. Seandainya ia tahu betapa besarnya kesulitan yang bakal dijumpainya, ia lebih rela merangkak ke telaga Liok Suiou daripada menunggang kereta kuda itu.